Ya, ternyata hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih MG Listeners dengan seseorang yang memegang peran penting membagi informasi terkait dunia perkereta apian di Indonesia dan kami akan langsung mengajak Anda untuk kita berdiskusi kita akan ngobrol dengan Mbak Ana Purba VP Corporate Sekretari KAI Komuter atau PT KCI Ya, sambil menunggu MG Listeners kita simak dulu informasinya bahwa beberapa hari terakhir itu pengguna KRL sedemikian banyak dan membludak ini terkait dengan PPKM 1 yang membuat orang akhirnya bisa lebih leluasa lagi untuk berpergian tanpa harus mengikuti berbagai aturan yang cukup ketat ya selama beberapa waktu terakhir dan akibatnya penumpang diharuskan untuk berbaris mengular dengan jaga jarak yang cukup ketat akhirnya kalau dulu kan jarak antara satu penumpang dengan penumpang lain itu betul-betul terjaga ya tapi sejak PPKM 1 diberlakukan akibatnya stasiun numpuk penumpangnya banyak dan satu lagi ini yang juga dikhawatirkan MG Listeners protokol kesehatan itu sudah agak kurang bisa terlaksana dengan baik kenapa? karena kapasitas di stasiun dan kapasitas penumpang itu sudah penuh sekali bahkan sudah mencapai 100% kalau kemarin ada pembatasan-pembatasan ya dan akibatnya juga dilaporkan di beberapa stasiun saking banyaknya penumpang yang menumpuk ini mereka akhirnya berdesak-desakan dan bahkan yang seharusnya itu mereka scan dirinya dengan aplikasi peduli lindungi ini banyak yang akhirnya lolos kelolosan mereka masuk naik kereta umpel-umpelan sama seperti dulu lagi nah langsung saja ya kita akan berkontak dengan Mbak Anne Purba VP Corporate Sekretari KI Komuter yang sudah tersambung nampaknya apakah sudah? oke, halo Mbak Anne selamat malam halo, selamat malam hai, selamat malam Mbak Anne gimana nih kabarnya? ya luar biasa puji Tuhan, Alhamdulillah sehat ya sekarang lagi dimana Mbak Anne? ya masih kerja Mbak karena pandemi di transportasi kita gak bisa work from home tapi selalu terjun ke lapangan untuk melihat apa namanya ya protokol kesehatan ya halo Mbak Anne halo halo oh iya iya boleh beli gimana Mbak Suri tadi suaranya sempat hilang-hilang? ya masih di lokasi kerja oh oke iya iya ingin saya ingin update dulu nih Mbak Anne jadi PPKM sudah turun ke level 1 kapasitas penumpang sini sekarang sudah bisa 100% ya dan tentu hal ini pun berimbas seperti tadi sudah saya sempat sampaikan kita lihat di berbagai berita beberapa stasiun pun sudah penuh dengan penumpang betulkah seperti itu kondisinya? seperti yang Anda pantau di lapangan Mbak Anne? penuh di stasiun mana ya? ya di Depok kemudian di Tebet lalu di Menteng di Bogor ya kalau kelihatan stasiun itu bukan penuh ya tapi antri masuk KRL karena walaupun sudah ada ketentuan bahwa transportasi publik 100% KRL belum pernah memperlakukan itu semenjak pandemi jadi sekarang pun kita masih kapasitasnya itu masih di bawah 50% oke jadi pantauan Anda masih di bawah 50% ya? sampai 45% jadi bukan pantauan tapi itu yang memang kita lakukan marka-marka bangku kita masih ada marka yang apa namanya tidak boleh duduk kemudian ada marka duduk dan berdiri jadi kita belum pernah membuat kapasitasnya itu lebih dari 50% bahkan di bawah 50% jadi kalau misalkan stasiunnya ramai itu karena kami memang melakukan penyekatan demi penyekatan untuk membatasi kepadatan yang mungkin terjadi di atas KRL oke artinya artinya tempat duduk masih ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang lain begitu ya Mbak Anda ya? masih masih walau sudah dibuatkan aturan 100% tetapi karena ini adalah angkutan masal yang memang mengangkut banyak orang kami masih memperlakukan apa namanya ya pemisah apa nah jaga jarak di atas kereta dengan marka-marka dan ini juga apa namanya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirijen Perkereta Apian oke pemberlakuan aturan 100% kapasitas penumpang ini sebetulnya mulai berlaku perkapan sih Mbak di lapangan kami belum pernah kalau di KRL belum pernah 100% oh oke ke depannya ya berarti ya enggak jadi kalau misalkan DKI DKI ya sudah 100% tapi kami dari Kementerian Perhubungan melalui Dirijen Perkereta Apian belum pernah memperlakukan KRL itu di atas 50% kapasitasnya jadi sekarang itu masih di bawah 50% oke berarti kalau misalnya kita lihat ada apa namanya penumpang yang banyak itu lebih karena penumpukan di stasiun ketika mereka baru mau masuk ke dalam stasiun gitu kali ya Mbak ya mungkin ya jadi mungkin bahasanya itu bukan penumpukan ya mereka antri mau masuk KRL karena di stasiun pun kita jaga jarak ya seperti saya di lapangan kita itu setiap kali 2 jam di pagi hari 2 jam di sore hari adalah jam-jam krusial kita untuk mengatur jam-jam ramai ya ya walaupun kita masih sudah ada di level 1 tetapi masih perlu antisipasi agar kita bisa membantu pemerintah untuk tetap bisa menekan penyebaran virus supaya nanti tidak terjadi lagi gelombang yang kesekian kali gitu oke dengan kondisi yang sekarang Mbak Ana seberapa banyak sih peningkatan jumlah penumpangnya hingga hari ini dibanding mungkin minggu lalu kali kira-kira seberapa banyak kalau kita lihat ada beberapa tahap ya PPKM ini kan ada beberapa tahap ada pembatasan yang dulunya work from home itu 25 hanya di ofis itu hanya 25% dan work from home 75% tentu kebijakan itu juga akan berpengaruh kepada volume penumpang kita kemudian ada ketentuan juga dulu menggunakan SRP ataupun surat keterangan dari Pemda setempat ataupun perusahaan kalau waktu aturannya adalah 25% restoran masih tutup dan yang lain itu penumpang kita masih di bawah 200 ribu kemudian kemarin kan dinaikin lagi apa namanya peraturannya vaksin gitu ya kita buka gerai-gerai vaksin kemudian masih ada pemberlakuan 50% apa namanya work from home kemudian ada pembukaan beberapa restoran tapi masih dibatasi sampai jam 8 itu kita melayaninya di atas 300 ribu ketika ini sudah ada beberapa kegiatan ya wisata restoran mall dan yang lain kalau terakhir kita paling tinggi itu di sekitar 420 ribu 420 ribu ya oke kalau kita melihat angka yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan juga pasti akan bertambah sedikit demi sedikit begitu ya bagaimana antisipasi pengawasan yang akan dilakukan oleh teman-teman untuk bisa mencegah atau minimal kita tahu ya kan sekarang stasiun juga kan harus memakai scan aplikasi peduli lindungi nah ini bagaimana pengawasannya supaya tidak ada yang lolos nih mbak apakah betul-betul di setiap pintu-pintu masuk stasiun itu akan ada petugas yang menjaga kemudian kalau ada yang nyelonong masuk akan dikejar atau seperti apa mbak treatmentnya saya klarifikasi lagi ya syaratnya bukan peduli lindungi syaratnya itu adalah vaksin yang bisa diakses dengan peduli lindungi ataupun dengan sertifikat yang dia bawa karena penumpang kami ini mulai dari penumpang yang apa namanya dari semua lapisan masyarakat belum apa namanya semuanya aware dengan peduli lindungi tetapi sudah banyak juga yang menggunakan peduli lindungi jadi syaratnya itu vaksin syaratnya vaksin dan artinya mereka harus membawa kartu vaksinnya kemudian untuk ditunjukkan bisa diakses bisa diakses lewat banyak aplikasi sekarang tidak hanya peduli lindungi yang menyimpan sertifikat peduli lindungi juga kan sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi nah jadi dia bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya baik dengan peduli lindungi ataupun aplikasi lain ataupun dengan manual manual itu yang dia print yang dia print juga boleh kemudian yang dia kecer kemudian ada KTP jadi pengecekan baik melalui peduli lindungi ataupun manual itu dilakukan oleh petugas jadi kontrolnya di sana yang kedua kami membangun sistem supaya kita bisa merencanakan perjalanan kita kita bisa tahu stasiun mana yang sedang padat sehingga saya menunggu bisa menunda sedikit perjalanan saya untuk masuk ke stasiun karena ada info-info yang sudah di update melalui karel akses untuk informasi terupdate mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di stasiun jadi kalau misalkan tadi dibilang tepat padat sebenarnya kita sudah update baik di media sosial ataupun di aplikasi kita yang bisa di download namanya KRL Akses itu kita bangun supaya kita bisa nanti tidak di stasiun tapi kita bisa monitor itu kemudian walaupun penumpang kami turun sampai 80% 60-80% kami tidak pernah mengurangi perjalanan tetapi menambah perjalanan seperti hari ini kami hampir seribu ya 999 perjalanan kita jalankan sehingga sebenarnya dengan 400 ribu lebih ini 50% lebih KRL kami kosong jadi padat kelihatan padat itu itu 2 jam di pagi hari dan 2 jam di sore hari hanya di jam-jam krusial yang tadi Mbak Anda sebutkan ya baginya KRL kami kosong jadi bagaimana kita yang tidak berkepentingan di jam sibuk tersebut kita bisa move ke misalkan jam 9 mengatur perjalanannya ya supaya tidak di jam padat tadi ya karena kami sudah berusaha juga membuat satu aplikasi untuk bisa diterima oleh masyarakat secara real time bagaimana kondisi stasiun apakah sedang padat dan kereta-keretanya sudah jam berapa aja yang ada karena kan ada perubahan regulasi kami harus melakukan perubahan-perubahan jadwal dan di pagi hari itu dan di sore hari di jam sibuk itu headwaynya kita maksimalkan oke Mbak Ana bisa disampaikan gak ya sebetulnya aturan-aturan apa saja sih artinya yang berubah yang berlaku sekarang di PPKM level 1 apa saja nih kalau di PPKM level 1 itu tadi ya KRL tidak banyak berubah kapasitasnya tetap terbatas jam operasionalnya juga terbatas masih sampai jam 10 malam dari jam 4 pagi kemudian untuk kapasitasnya masih di bawah 50% kepada-pada pengguna juga apa kita wajibkan double masker ya supaya kita bisa saling menjaga tapi sekarang kan sudah banyak masker yang 4 lapis juga ya supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus gitu jadi kami juga melakukan tidak ada di SE tapi kami berlakukan misalkan Balita belum boleh naik KRL kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak seperti terapi kesehatan dan yang lain gitu ya kemudian lansia juga kita perbolehkan naik KRL itu di luar jam sibuk jam 10 sampai jam 2 gitu ya supaya mereka tidak ada di antrian yang sangat panjang ataupun apa namanya volume penumpangnya ini kan naik terus jadi kita harus melindungi orang-orang yang rentan sehingga kita bisa mendukung pemerintah gitu jadi selain dari SE itu kami membuat peraturan-peraturan tambahan tujuannya apa saat pandemi kita bukan lagi transportasi yang harus mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi tetapi kita harus mendukung protokol kesehatan dan melindungi masyarakat yang menggunakan komentar lain ya menarik berbicara soal lansia dan tadi juga balita atau anak-anak yang diajak mungkin oleh orang tua atau keluarganya ya untuk naik kereta di sini kemudian syaratnya bagaimana ini siapa tahu ada MG listeners yang juga mungkin punya balita atau punya anak yang ada kepentingan dia tidak bisa pakai transportasi lain dan harus naik kereta apa yang harus mereka lakukan sementara anak-anak ini belum punya sertifikat vaksin berarti apa yang harus dilakukan kalau balita itu kita sudah punya pelanggan yang memang dia rutin terapi ke rumah sakit jadi hal-hal seperti itu kita akomodir dan kita berusaha untuk membuat mereka diluar jam sibuk kemudian saat ini kan sudah ada sekolah sudah ada sekolah yang buka kalau misalkan sekolah silahkan naik KRL tapi saat ini segala sesuatunya itu kan harus dengan protokol kesehatan artinya dari petugas pun akan ada memberikan sedikit kelonggaran begitu ya ketika ada orang yang masuk tidak punya kartu vaksin ditanya kepentingannya apa dan dia bisa menunjukkan bukti lalu lantas diperbolehkan untuk naik gitu ya Mbak Andaya bahasanya saya perbaiki bahasanya saya perbaiki gimana tuh lindungi anak-anak kita ya lindungi anak-anak kita untuk tetap berada di rumah itu lebih baik saat ini tetapi ketika anak kita membutuhkan bantuan kesehatan dan hanya bisa ditempuh dengan komputer lain silahkan menghubungi petugas kita oke artinya tinggal datang ke petugas ya tetapi benar-benar kepentingan untuk kesehatan yang memang kita dahulukan untuk mereka bisa menggunakan komputer lain di luar syarat yang sudah ditentukan ya jadi sebenarnya kan Balita kenapa tidak kita perbolehkan kayak karena mereka belum divaksin mereka belum bisa pakai masker kan sangat rentan gitu loh jadi bukan berarti kita saklak dan yang lain tetapi kita mau melindungi anak-anak apakah kita sanggup memberi anak-anak menutupnya dengan masker di usia satu tahun dan memastikan memastikan anak-anak tersebut selama di atas KRL dan stasiun memakai masker terus gitu kita yang besar saja kan mungkin engap ya engap atau mungkin kita merasa agak sesak gitu ya ini anak kecil jadi mungkin bahasanya demikian bukan berarti kita dilonggarkan atau apa tetapi pastikan anak kita terlindungi dari penyebaran virus artinya gini Mbak Ana memastikan saja berarti kalau misalkan ada orang tua yang membawa anaknya untuk kepentingan kesehatan lagi-lagi tadi kan artinya ini kebutuhan yang urgent ya yang prioritas tinggal sampaikan saja ke petugas yang ada di sana dan apa namanya nanti petugas yang akan mengarahkan begitu ya kalau pagi-pagi hari Senin pasti ketemu saya di stasiun jadi biasanya kita akomodir itu ketemu di stasiun mana sama Mbak Ana oh sejak pandemi sama metrotisi semua wartawan tahu kalau kita itu ada pos setiap jam 4 pagi sampai jam 8 pagi kemudian jam 4 sore sampai jam 8 malam oke dimana biasanya nge-postnya nih Mbak Ana semua stasiun kalau kita itu kalau saya dapat bilirannya selalu di Bogor di Bogor Bogor itu kan menjadi salah satu stasiun paling padat ya oke jadi sekalian juga jadi tanda kutip pengawas dan polisi di sana ya untuk mematuhi protokol kesehatan saya nanti mau mengkonfirmasi kepada Anda salah satu cerita yang saya baca tentang Lansia dan anaknya ya yang gak bisa naik kereta api lalu marahin petugas lalu kemudian Anda kasih uang buat naik Mbak Ana tadi saya sempat sampaikan sebelum kita break ya ada di artikel dan ini sempat juga menjadi bahasan di berbagai media waktu itu lokasinya kalau gak salah di stasiun Duri betul ya stasiun Duri ya ketika ada seorang ibu Lansia dan anak laki-lakinya yang membuat keributan di pintu masuk stasiun karena mereka mendesak untuk bisa masuk dan naik kereta tapi kemudian tidak diperbolehkan karena satu dan lain hal kemudian Anda menyikapi itu dan menenangkan penumpang yang sempat berteriak marah-marahin petugas gimana ceritanya waktu itu Mbak Ana oh itu udah lama ya waktu itu masih virus lagi masih tinggi ya yes betul tapi kan itu lumayan ini ya lumayan seru tuh ya gimana karena kita tahu kereta api ini kan moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat kemudian dari berbagai latar belakang atau kelas ekonomi yang juga beragam gitu gimana ceritanya waktu ingat masih ingat gak Mbak Ana sebenarnya waktu itu saya lagi mau cek vaksinasi ya ya itu tadi saya bilang bahwa aktivitas kita di komuter lain ini selama pandemi ini beragam dinamis dan harus ada perubahan demi perubahan jadi pernah kebayang gak kalau kita divaksin itu di stasiun gitu tetapi itu kita lakukan supaya pengguna jasa komuter lain itu apa sih namanya ya teredukasi gitu membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi jadi waktu itu saya sebenarnya mau melihat vaksinasi yang ada di duri ya kerjasama dengan pada saat itu dengan bingkas tempat nah ingat gak pas waktu peraturan PPKM itu hanya yang esensial dan kritikal yang boleh naik KRL gitu kan artinya bawa surat kita menggunakan transportasi publik itu bawa surat gitu dan itu kan peraturan juga yang dikeluarkan oleh daerah bahkan ada sebagian daerah seperti Rangkas Bitung itu yang tidak memperbolehkan kita itu menurunkan penumpang di jam-jam tertentu untuk melindungi warganya gitu jadi sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan yang kami harus adaptasi baik dari pusat ataupun daerah nah waktu itu sebenarnya bukan ibunya yang marah-marah tapi ada anaknya yang pengen membawa ibunya itu melihat cucunya gitu loh jadi saya coba menenangkan bahwa memang kalau petugas itu berusaha untuk melindungi si ibu sebenarnya karena dulu saya tanya udah divaksin belum belum gitu ya terus dalam rangka apa naik komuter line kanan cucu gitu kan terus padahal waktu itu kan posisinya adalah kita harus bisa menunjukkan surat kepentingan yang kritikal dan esensial kemudian setelah saya wawancara ibu sudah berapa lama apa namanya gak ketemu cucu hal-hal seperti itu ya jadi sepertinya hal-hal seperti itu bisa dilakukan bukan karena saya petugas kaki tetapi sebagai seseorang yang melihat kebutuhan ibu itu tidak bisa dipenuhi dengan transportasi publik seperti KRL yang disyaratkan untuk memberikan kepada yang kritikal dan esensial dan saya melihat kondisi tubuh ibu itu juga kurang layak ya kalau dia harus naik transportasi publik karena sudah pakai tongkat gitu jadi saya tawarkan kalau ibu kangen sama cucu ibu di mana lokasinya gitu terus oh dia kasih tahu satu lokasi ya sudah saya pesankan grab ya ataupun taksi online gitu ya dan saya hubungi taksi online apakah lansia boleh ternyata boleh jadi saya pesankan dan saya titipkan uang pada saat itu karena saya khawatir mereka membutuhkan ketika apa namanya ada di jalan dan yang lain jadi sebenarnya itu saya lakukan ya sebagai rasa kemanusiaan kita ya apa namanya melihat kondisi itu jadi hal-hal seperti itu sih sering kita lihat di lapangan tapi petugas juga akan berusaha dengan caranya dia melindungi si ibu sebenarnya jadi kondisinya saya lihat kurang sehat kemudian pakai tongkat waktu itu tapi anaknya pengen ibunya dibawa dengan komoter lain gitu jadi hal-hal seperti itu sih yang saya lihat kemudian memang kita inisiatif untuk membantu ibu saya nggak tahu ada di jalan kita ya saya juga ada hal-hal lain nggak mbak mungkin pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang dihadapi oleh mbak Anda sendiri atau oleh teman-teman di KAI komuter kayak apa itu yang gimana-gimana saya dimarah-marahin itu juga pernah gitu dengan apa namanya bahwa saya itu tidak memikirkan perut gitu ya karena saya yang berhadapan dengan beliau kemudian saya bilang bapak saat ini virusnya jadi saat kita tahu ada covid ini kan sebenarnya mungkin keluarga dekat kita pun ada yang tidak percaya dengan covid ini ada yang tidak percaya dengan penyebaran virus ini gitu loh pada saat tinggi-tingginya penyebaran virus jadi ada yang bilang mbak Anda itu bagian dari apa namanya ya pengkhianat gitu ya karena ini sebenarnya virus kan nggak ada orang kita ini tapi kita nggak boleh makan dan yang lain jadi sebenarnya hal-hal seperti itu karena ada juga berita-berita waks yang lain gitu ya yang membuat mereka itu ketika kita buatkan aturan justru merasa tidak nyaman padahal kita melindungi hal-hal seperti itu nah kalau saya di Bogor setiap hari Senin itu saya dulu itu sering melihat ibu hamil masih harus kerja jadi dari antrian di Bogor itu akhirnya saya melihat bahwa dia tidak mungkin untuk apa namanya untuk antri akhirnya kepada petugas kita umumkan semua ibu hamil ataupun yang membutuhkan bantuan lapor petugas untuk keluar dari antrian dan mendahulukan mereka gitu dan disitu kita harus berani memastikan kepada penumpang lain bahwa mereka memang prioritas dan itu yang kita bangun change culture itu yang kita bangun di stasiun Bogor dan itu bisa gitu nah ada juga pernah yang terapi ya terapi kita bawa kursi roda kursi roda bawa kursi roda itu itu pada saat pandemi juga iya pandemi jadi bawa kursi roda harus ke rumah sakit RSCM gitu ya ke RSCM dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu loh tapi dia hanya memiliki uang untuk naik komuter lain gitu nah akhirnya kita koordinasi dengan petugasnya itu tadi ketika berhadapan dengan nyawa semua peraturan itu bisa kita akomodir tetapi kan itu yang kita selamatkan nyawa ya nah saya minta bantuan waktu itu ke Pak KS gitu ya ke Masinis dan yang lain kita masukkan dari pintu Masinis dan cari gerbong paling kosong jadi kita angkat sama kursi roda karena dia harus nyampe secepatnya di rumah sakit di RSCM karena sudah ada surat rujukan nah hal-hal seperti itu kan adalah hal yang kita temuin di lapangan yang harus ada penanganan khusus ya itu tadi saya bilang sama Mbak diringankan sebenarnya tidak diringankan kita melihat itu adalah nyawa gitu nyawa bahkan pas waktu esensial dan kritikal ketika ada yang bawa oksigen ada yang apa sih namanya berkaitan dengan pengiriman logistik makanan kepada yang isolasi itu kita masuk jadi hal-hal kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya kita lakukan selama pandemi ini jadi aturan tersebut kan untuk membatasi mobilisasi mobilisasi masyarakat mobilitas tapi kita komit dengan petugas ketika itu berkaitan dengan nyawa seseorang keselamatan seseorang itu harus kita usah makan beberapa kali Mbak Ana sebutkan tentang ada orang apa penumpang yang mau terapi kemudian sakit lalu bawa kursi roda sering banget sepertinya ya Mbak ya ketemu dengan penumpang-penumpang yang punya tujuan untuk pengobatan atau kesehatan seperti ini ya ya sering jadi saya lihat itu juga memang komuter lain yang paling cepat bayangin kalau dia naik mobil ya kan dan bukan apa namanya dia itu ya memang mampu naik KRL kemudian dan efektif gitu loh cepat kalau dia mungkin nyewa mobil dia harus mengeluarkan ratusan ribu tapi kalau misalkan ke RSCM kan dia tinggal turun di sini dan bisa langsung gitu ya menuju RSCM jadi hal itu sih yang saya lihat bayangkan dari Bogor ke Jakarta dia harus nyewa mobil atau yang lain itu kan tidak mungkin rangkas bitung dari rangkas bitung gitu kita dari Jakarta ke rangkas bitung lewat darat aja itu mahal pasti ya secara budget all cost ya itu yang kita ya itu yang kita kasih ke teman-teman contoh seperti itu yang bisa kita izinkan di luar persyaratan artinya kita menunggung secara kemanusiaan gitu loh oke hal-hal itu yang memang diakomodir di luar peraturan-peraturan yang memang harus kita jalankan gitu sih yang ya ya oke Mbak Ana ya MG listeners bagi Anda yang baru bergabung di intimate sharing session malam hari ini saat ini kita sedang berbincang dengan Mbak Ana Purba VP Corporate Secretary dari KI Komuter dan kita lanjutkan saja ya Mbak Ana ya kita tahu Mbak Ana ini sudah cukup lama mungkin ya berkecimpung di dunia moda transportasi di Indonesia kecintaan dan ketertarikan Mbak Ana terhadap moda transportasi ini memang sudah ada sejak dulu atau gimana ya sehingga akhirnya kecemplung di PT KCI ini sebenarnya basic saya itu bekerja itu sebenarnya saya backgroundnya IT ya IT? backgroundnya IT ya kok nyasar IT gitu ya jadi saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi pas waktu itu kemudian pindah ke network ya saya basicnya memang di IT kemudian network data center dan yang lain gitu nah saya bergabung di KAI ini tahun 2013 tapi saya sudah menggunakan transportasi ini sejak saya kecil gitu ya jadi saya tahu tinggal di mana memang Mbak Ana? saya di Medan jadi siantar si naksak itu kan ada kereta juga ya dari siantar ke Medan itu saya tahu lah dulu kita masih bisa makan pecel di atas kereta dan yang lain dan sekarang itu sudah tertip bahkan ketika saya kuliah di Jogja apa namanya mobilisasi saya dan bekerja pernah di Semarang juga mobilisasinya menggunakan kereta jadi sudah terbiasa ya dengan transportasi kereta api ya 2013 itu 2013 memang pada saat Pak Jonan jadi direktur utama dia membuka professional hire dan mengundang beberapa apa namanya praktisi lah ya untuk mempercepat program digitalisasi jadi disitulah titik awal akhirnya bisa kecemplung dan terus disini gitu ya dan saya melihatkan dulu perubahan di KRL ini khususnya ya dari orang menaik atap ataper kita tertipkan dengan digitalisasi menggunakan kartu akhirnya bisa tertip gitu loh sampai sekarang ini itu adalah perubahan-perubahan yang saya yang paling signifikan kelihatan ya kayaknya ya Mbak Ana ya kemudian itu dari atap mereka masuk tertip bahkan di pandemi gitu ya kita bisa membuat orang antri itu loh dan menyatakan orang Indonesia itu tertip sih oke jadi so far sudah berapa tahun Mbak Ana di KCI dari 2013 di KAI ya jadi KAI grup ini kan seperti saya di KAI bisa saja ditugaskan ke KKI bisa saja ditugaskan ke karyatabandara bisa saja sekarang oke sekarang disini di komuter iya sekarang saya ditempatkan di komuter dari tahun 2019 2013 oke so far tantangan terberat apa nih yang pernah dihadapi selama mengemban tugas di KCI menurut Mbak Ana di KCI ya kalau di KCI ini ya pandemi ini jadi saya melihat ketika kita merubah jadwal aja normalnya itu sekali tahun bahkan sekali dua tahun merubah jadwal orang udah hafal jadwalnya saya mau naik kereta yang jam berapa dia udah tahu warnanya saya udah tahu itu mau kemana ya sudah terbiasa ini kan PPKM kita level 1 2, 3, 4 ini setiap minggu merubah kan dan kita harus menyesuaikan bahkan ketika awal-awal pandemi itu sempat merubah sampai jam 6 sampai jam 8 dan itu kita lakukan jadi kalau orang bilang aduh bosan di rumah ya apa namanya walk from home bagi kita yang di komuter lain ini belum pernah ada di rumah bekerja bahkan sebuah kemewahan ya seperti tadi yang saya bilang kita harus terjun jam 4 pagi sampai jam 6 bukan saya aja semua pegawai kantor pusat itu harus terjun ke lapangan ke 1.000-1.000 karena kita gak punya uang untuk menambah karyawan untuk menenangkan dan menertibkan orang sebanyak itu keterbatasan petugas ini jadi isu tersendiri jadi kemewahan kantor pusat itu diturunkan sabtu minggu yang biasanya kantor pusat itu banyak libur kecuali kita ada piket sabtu minggu ini udah gak libur kita sabtu minggu itu sore yang harus kita tangani pagi kemudian sore kemudian hari libur yang perlu kita antisipasi jadi terasa banget ya pandemi ini ya betapa berat apa namanya tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman di KCI ya karena nyawa juga ya terkait dengan nyawa nih keselamatan betul jadi kalau bisa tahu mbak dulu saya sama Metro TV juga ya ini kan radionya saya itu lahiran di April lahiran itu April satu bulan setelah pengumuman pandemi tapi kita sosialisasi pandemi maksudnya lahiran ini saya melahirkan maksudnya iya saya melahirkan di rumah sakit tetapi begitu selesai kan dulu ada instruksi bahwa dari Pak Presiden juga karena banyaknya hoax ya dari Pak Menteri juga bahwa kita jurubicaranya itu gak boleh banyak gitu ya dan dulu kan hoax kemudian pemberitaan sangat mengerikan pada saat itu kemudian perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah itu banyak yang hoax komplain dan yang lain sehingga kita harus fokus dengan satu juru bicara gitu ya sebagai tanggung jawab satu pintu ya iya satu pintu gitu walaupun mungkin ada yang diwakilkan saya ingat di hari 2 saya melahirkan saya sudah online dengan Metro TV pada saat itu karena saya masih hafal dengan kondisinya gitu ya jadi saya cuti di rumah itu ya meladeni media gitu dan saya bertanggung jawab kamu untuk itu dan belum melepas 3 bulan ya saya harus kembali sebagai bentuk tanggung jawab betul karena bukan berarti apa namanya KCI ini tega sama saya enggak tapi saya menawarkan diri pada saat itu karena saya melihat bahwa teman-teman itu sudah babak belur gitu maksudnya posisi kita adalah orang yang juga yang dicari iya dan kita kan awam juga kan saya juga baru tahu covid gitu loh teman-teman saya juga baru tahu covid aturan regulasi mulai dari bahasa social distancing physical distancing sampai jaga jarak gitu ya itu kan hal-hal baru buat kita masker itu kan mungkin gak biasa buat orang yang alergi tapi kan masker buat saya sama mbak juga mungkin hal baru itu kan semuanya hal baru cek suhu itu hal-hal baru tapi itu harus kita lakukan dengan cepat adaptasi dengan cepat saya melihat memang upaya teman-teman sampai akhirnya saya izin kepada keluarga ya Tuhan juga kasih saya kesehatan anak saya sehat ya go ahead gitu kan jadi itu sih mbak di dalam dua tahun terakhir ini saya melihat bahwa memang kita harus extraordinary ya baik untuk menjaga diri sendiri ataupun mendukung bangsa ini untuk keluar dari pandemi ini itu sih mesejennya ya ya jadi mbak Ana Purba ini memang adalah orang yang paling dicari media kalau ada sesuatu yang terkait dengan komuter lain mau itu apa namanya tadi yang kita sebut ya ada penumpukan atau antrian panjang atau mungkin kecelakaan atau mungkin perubahan jadwal atau apapun lah itu nah dialah ini orang yang paling dicari di media nah ada kejenuhan atau ada gimana sih mbak selama ini melayani teman-teman awak media tadi udah disampaikan ya melahirkan belum juga lama udah harus kerja lagi apa namanya melayani teman-teman media gimana mbak kalau manusiawi kalau saya bilang capek karena kan teman-teman media juga kadang mungkin dia butuh dia butuh berita dan dia lupa waktu kalau itu sudah jam 11 malam jam 1 pagi masih telpon gitu kadang sampai masih ini udah jam 1 pagi oh iya bu mohon maaf karena dia mungkin dikejar-kejar waktu ya sampai dia lupa waktu kadang kita kan merasa juga ya kalau kita jump di rumah kok berasa apa namanya ternyata udah jam 8 malam jam 9 malam gitu ya sampai akhirnya saya mendekati beberapa wartawan yuk kita setiap hari Senin ada di Bogor gitu ya melihat dan saya ada disana saya menyiapkan waktu untuk mereka untuk apa sih namanya mendekatkan mereka supaya itu juga mengurangi doban saya gitu loh karena pas beberapa media online kan puluhan media online gitu kan radio TV dan yang lain gitu akhirnya kita bikin janjian dulu ya sama beberapa grup wartawan kalau pagi hari Senin itu ada di stasiun Bogor kemudian kalau sore-kore kita tentukan harinya saya ada di Tanah Abang karena kalau sore Tanah Abang itu yang menjadi trending topic ya karena dia persimpangan banyak kereta juga ya disana ya banyak jalur disitu ya betul nah kalau untuk yang pagi khususnya Senin pagi biasanya kalau ada perubahan perubahan regulasi itu hari Senin itu adalah penentu kita bisa tahu nih bisa tahu kalau misalkan hari Senin itu naik berapa persen itu akan mengikuti hari Selasa Rabu Tanitnya jadi kita janjian status PPKM ya biasanya ya untuk menentukan betul ya tapi menarik nih Mbak Ana tadi sampaikan baru lahiran kalau saya hitung tadi Mbak Ana bilang lahirannya bulan April ya berarti dedeknya masih 7 bulan dong ya sekarang itu satu tahun dong kan pandemi di awal pandemi oh bukan di April lahirannya kira-kira di April oh tahun lalu oke tahun lalu di awal pandemi kira-kira tahun ini oke-oke satu tahun dong ya 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 jadi yang jadi dulu ketika mau masuk rumah sakit masih di-sweb masih di-sweb yang nunggu hasilnya itu masih 24 jam jadi apa namanya apa namanya ya matmul tesari itu kita harus check up semua kan baru-baru iya ya oke masih lagi takut-takutnya lah iya Mbak Ana untuk menjalankan aktivitas se-hektik ini sambil juga mengurus anak tentu kan pasti ada support system dong ya who is your who is your biggest support system untuk seorang anak purba family ya maksudnya ya itu tadi ketika kita percaya diri sebelum 3 bulan kita bekerja turun ke lapangan dan aku punya baby ya yang baru lahir gitu ya dan saya harus kadang tidak tidur bersama anak-anak saya karena dulu kan kita takut banget ya dikit-dikit nyemprot dikit-dikit ini gitu kan jadi apa sih namanya support system itu adalah saya punya keluarga punya suami anak kemudian orang tua itu yang pertama yang harus saya dekati untuk mensupport saya kemudian saya juga punya teman-teman gitu kemudian ada pendeta gitu yang doa gitu ya kita paling kontak gitu dan yang pasti adalah keluarga besar kai komuternya sih jadi tim saya di Humas tim saya di Sekper ini adalah orang-orang yang saya lihatnya itu tidak pernah libur bayangin mbak saya di Sekper ini tidak hanya ngurusin apa sih namanya Humas ya tapi kita juga ngurusin protokoler dan general effort general effort ini adalah orang-orang yang kita setting untuk mensupport tim kami yang terkonfirmasi positif jadi mulai dari cari rumah sakit kemudian mengirimkan logistik mengirimkan buah vitamin kepada rekan-rekan kami kami harus memastikan mereka mendapatkan apa namanya vitamin yang baik gitu loh jadi ini ada di tim saya semuanya jadi ini adalah support system yang secara tidak langsung juga seperti keluarga saya jadi kalau ditanya support system the best adalah keluarga baik keluarga saya kandung ataupun keluarga saya di kantor baik itu keluarga asli keluarga langsung maupun keluarga teman yang menjadi keluarga ya teman rasa keluarga oke last question nih mbak Ana pencapaian terbesar apa nih yang belum diwujudkan atau yang ingin diwujudkan saat ini apa sih keinginan atau ambisinya atau pencapaiannya pengen apa sih berubah ya ketika pandemi ini saya cuma pengen sehat aja sih mbak pengen apa sorry sehat sehat oh i see ya itu karunia terbesar loh kita punya apapun tapi kalau gak sehat juga gak bisa ngapa-ngapain ya saya melihat rum desom kemarin sehat ya ketika dia kena asuransinya yang di atas 5M itu gak ada artinya kisah rumah sakit jadi penuh gitu loh jadi saya melihat itu penting dulu mungkin saya punya ambisi saya harus punya rumah saya harus punya mobil merek ini misalkan gitu ya walaupun di seperti kita ini pasti nyitil lah ya tapi ketika pandemi ini mengubah gitu ya mengubah persepsi dan cara pandang kita ya benar jadi ketika saya melihat rum desom itu ngomong bahwa i have apa namanya asuransi yang begitu besar tapi ternyata tidak berarti ketika semua rumah sakit penuh dengan pandemi ini jadi akhirnya ternyata sehat itu adalah mimpi yang harus kita mimpikan setiap saat dan harus kita upayakan juga loh mbak tidak hanya kita impikan ya tapi juga harus kita upayakan betul apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya iya betul dan kita bekerja seperti ini pun walaupun sampai saya harus bersyukur karena banyak perusahaan yang memang harus berusaha keratkan untuk bangkit gitu loh jadi pandemi ini juga mengajari kita banyak percuma ya betul kalau karir pasti yang saya pengen karirnya bisa lebih baik dan bisa kermanfaat lagi gitu sih ya baik-baik Mbak Ana Purba terima kasih banyak loh untuk waktunya kita sudah berdiskusi sudah ngobrol banyak tentang bagaimana pelaksanaan PPKM level 1 di KCI kemudian kita juga tadi sedikit mengulik kehidupan pribadi pengalaman-pengalaman serunya wow ya semoga semua yang diharapkan terutama berkah dan karunia sehat tadi sungguh bisa diwujudkan terus ya Mbak Ana ya sehingga dengan sehat maka kita juga bisa melakukan seluruh aktivitas kita sesuai rencana dengan baik betul Mbak Ana Purba terima kasih banyak waktunya sampai ketemu lagi di lain waktu semoga lancar semua rencana dan pekerjaan ya Mbak ya stay safe salam buat dedeknya see ya bye oke selamat menikmati selalu bye selamat menikmati bye 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 selamat menikmati